Buji Tuhan, atas penyertaan Tuhan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk sama-sama menyembah Tuhan. Buji Tuhan, ada kesempatan ini untuk dapat bersama-sama datang ke gereja Bandung. Jadi pada siang hari tadi, saya menghitung-hitung, saya sudah pernah ke Bandung berapa kali ya? 应该最少有四次. 有一次是来这边上神学院的课. 那一次神学院是在对面的那个房子. 有一次是在这个 Yajjata, Sunter的时候上神学院的课. ada juga saya membantu STT saat dilaksanakan di Sunter di Jakarta. 也安排到万隆这边来安息日令会. 也安排到万隆这边来安息日令会. lalu saat itu juga ada diutus untuk ke Bandung, untuk membawakan kebaktian sabat. 另外一次是上神学院的课. lalu juga ada mengajar 好像十年前, 一四年的时候. 也有到这边来安息日令会. 最近的一天是去年三月. 世界代表大会在印尼职开. 我参加一天的访问行程. 也来到了万隆教会. 应该这次是第五次. 那感谢神有这个机会,很高兴. 富翼,有这个机会,很高兴. 我还是用主羊跟大家一起分享. 为主耶稣要我们成为他的羊。 主耶稣要成为我们的好牧者。 祂愿意为我们舍命。 所以我们如果是主的羊是幸福的。 所以我们 sebagai domba Allah, harusnya kita bersuka cita. 因为有主耶稣愿意为我们舍命。 因为有主耶稣愿意为我们舍命。 所以主耶稣提到了 当主的羊的五个好处。 tadi pagi kita juga sudah disampaikan 五个unggulan menjadi domba Allah。 这个我们在早上有跟大家分享。 tadi sudah disampaikan di sabbat pagi. 那我们怎么样来领受这五个好处呢? bagaimana cara kita dapat menerima lima manfaat ini? 早上我们有提到第十章的二十七节。 pada pagi hari, kita sudah menyebutkan dari Luka 10. 主耶稣有提到 我的羊听我的声音。 这是我们要成为主的羊的第一个重点。 这是我们要成为主的羊的第一个重点。 所以我们的耳朵 要常常来听主的声音。 dan kita harus sering mendengarnya。 就好像我们今天来参加聚会 也是在听主的道理啊。 seperti hari ini, kita datang berkebaktian, itu kita mendengarkan suara Tuhan。 我们要成为主的羊, 就是要听主耶稣的道理。 kita sebagai domba Allah, harus mendengarkan firman Allah。 这是主耶稣的第一个要求。 itu adalah permintaan Tuhan yang pertama。 如果我们常常听世界的声音, tapi kalau kita sering mendengarnya suara dunia, 听人的声音, sering mendengarnya suara manusia, 甚至愿意听撒旦的声音, bahkan mendengar suara setan, 那都不是主的羊。 bisa jadi kita bukan domba Allah。 相当可惜啦。 sungguh disayangkan。 那我们今天都已经 领受耶稣的保血洗礼了。 kita sekarang sudah dibaptis, sudah menerima darah Yesus yang berharga。 我们都应当立志, 来听主的声音。 karena itu kita juga harus bertekad untuk mau mendengarkan suara Tuhan。 才能够真正成为主的羊。 barulah kita bisa benar-benar menjadi domba Allah。 那为什么要特别强调这点呢? mengapa secara spesifik kita sebutkan hal ini, 我们看一看保罗对我们的提醒。 kita lihat bagaimana Paulus mengingatkan kita。 Timothai后书的第四章 第三节,第四节。 kita lihat 2 Timothius 4, ayat 3 dan 4. Timothai后书的第四章 三节,四节。 2 Timothius 4, ayat 3 dan 4. karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 就保罗的时代, 这些事情 还没有发生啊. 这些事情. saat zaman Paulus, hal yang tadi disebutkan itu belum terjadi. 所以他说, 时候要到, 会到的. jadi ia katakan akan datang waktunya. 那什么事情 会发生呢? hal apa yang akan datang itu? 他说, 人必厌烦 纯正的道理. bahwa orang-orang itu akan sebel menerima ajaran sehat. 第四节又讲, 要焉耳 不听真道. ayat 4 dikatakan memalingkan telinga dari kebenaran. 我们现今的世代 已经到了 这一种 这一种情形 产生了. kalau kita sekarang, kita berada di zaman yang hal ini terjadi. 不喜欢 听神的道理. orang-orang tidak suka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. bahkan mereka mulai sebal. 到最后 就把耳朵 捂住了, 不想听了. hingga akhirnya mereka menutup telinganya memalingkan telinga tidak ingin mendengar. 不听神的话 不能够成为 主的样. tapi kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, kita tidak bisa menjadi domba Tuhan. 但是我们 很多人 就随从 自己的情欲. banyak orang yang lebih menuruti keinginan pribadi. 增添好些 师父 增添好些 师父 memuaskan keinginan telinganya sendiri. 自己想 添出来的 所以 apa yang ingin dia dengar 喜欢听 那些 你想听 的话 ingin mendengar hanya yang ingin kita dengar 这些都是 从世界 来的 甚至 从魔鬼 来的 bahkan dari satan 偏向 荒谬的 言语 itu membukanya bagi dongeng 世界的结局 就是荒谬 就是空的 bisa kita bilang bahwa dunia ini ujungnya adalah sesuatu yang kosong sia-sia dongeng 但是人 很喜欢 听 真正 神的话 不想听 但 suara Tuhan yang sesungguhnya kita tidak ingin dengar kita sebel 到最后 干脆 把耳朵 捞住 这是 会发生 的 事情 今天 有些人 不到 教会 里面 来 不想 看 圣经 juga tidak ingin membaca Alkitab jadi kita sudah masuk ke dalam fenomena dimana tidak ingin mendengarkan suara Tuhan jadi nanti mungkin Tuhan Yesus juga tidak akan mengakui bahwa oh kamu adalah dombaku jika hal itu terjadi sungguh sangat disayangkan kita memang secara nama secara sertifikat title itu adalah domba Allah tapi kalau telinga kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan nanti Tuhan Yesus bisa saja tidak mau mengakui bahwa kamu adalah domba saya dan kalau kita bukan domba Tuhan bagaimana kita dapat menerima manfaat dari menjadi domba Tuhan jadi setiap kita disini saudara saudari seiman harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh sungguh juga harus seperti yang dikatakan Paulus harus menyimpan setiap perkataan Tuhan berlimpah di dalam hati barulah kita bisa benar-benar menjadi domba Tuhan karena jika tidak sungguh suara dari dunia itu sangat memikat dia dapat mengobrak perasaan kita memberikan pada kita apa yang kita sukai pelan-pelan sehingga kita mau mengikuti apa yang ia katakan dan ujungnya kita mungkin sebel juga dengan perkataan Tuhan dan akhirnya kita bisa menutup telinga ketika kita bukanlah domba Tuhan bisa dikatakan kita adalah dombanya setan jika kita sebagai domba Tuhan hanya manfaat saja yang akan kita terima tapi kalau sebagai domba setan tidak ada manfaat ujungnya akan bersama dengan dia sama sama turun ke neraka ini adalah hal yang harus kita pikirkan benar-benar kalau kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan bagaimana kita berharap Tuhan mendengarkan doa kita bahkan kita tidak memenuhi syarat menjadi domba Tuhan bagaimana kita memenuhi syarat untuk dapat masuk ke dalam gerombolan domba itu untuk bisa menikmati rumput yang disediakan Tuhan ini adalah hal yang harus kita pikirkan sebagai umat Kristen kita kembali lihat ke Yohana 10 ayat 27 pertengahan dan aku mengenal mereka mereka disini adalah domba Tuhan artinya dalam penyempurnaan rohani kita kita harus benar-benar melakukan aksi penyempurnaan itu Tuhan mengingatkan kita kalau kita adalah domba Tuhan maka Tuhan pasti mengenal kita maka kita akan terpikir kita kan sudah mengenal Tuhan Yesus kok bisa Tuhan Yesus tidak mengenal kita kita juga mengenal presiden kita kita mengenal kita 当然 不 认 tentu saja tidak kenal atau bahkan mungkin gubernur kalau suatu kali gubernur Bandung datang ke gereja Yesus kita di Bandung kita mungkin ada ke sempatan untuk bersalaman dengan dia wah halo gubernur saya mengenal kamu karena saya kenal harusnya kenal juga tapi dia pasti kamu siapa kenapa saya harus mengenal kamu jadi sama seperti kita mengenal Yesus kita menyebut Yesus adalah juru selamat kita tapi tidak ada yang bisa memastikan Tuhan Yesus mengenal kita jadi kenapa di sini Tuhan Yesus berkata aku mengenal mereka yaitu dombanya kita kita harus membuat Tuhan Yesus mengenal kita bagaimana cara supaya Tuhan Yesus mengenal kita kita lihat Yaakobus pasal 4 Yaakobus 4 ayat 8 Yaakobus 4 ayat 8 mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati dikatakan jika kita mendekat kepada Allah maka ia juga akan mendekat kepada kita jadi cara supaya Tuhan Yesus mengenal kita salah satunya adalah dengan mendekat kepadanya jika kita tidak ada mendekat kepada Tuhan bagaimana cara Tuhan mengenal kita suatu kali saya membawakan materi pada seperti KAL jadi pada saat itu beberapa hari sebelumnya saya cederak sehingga tidak bisa menggunakan sepatu Tuhan 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 kebetulan di MP Taiwan itu aula yang paling besar itu ada di bawah tanah 我的 房間 是 在 5 tapi kamar pendeta ada di lantai 5 所以 第一节 下个 之后 我想说 哇 从 地下 2 到 5 楼 雖然 坐 電梯 但是 坐 上去 就 时间 到了 又要 下 来了 jadi setelah sesi pertama berakhir pendeta berpikir walaupun pakai lift tapi dari bawah tanah ke lantai 5 lalu mungkin istirahat sebentar lalu harus turun lagi itu memakan waktu jadi pendeta memutuskan untuk duduk saja di bagian depan dan istirahat jadi karena waktu itu kakinya sakit pendeta akhirnya menaruh kakinya di lokasi yang lebih tinggi jadi dinaikkan kakinya jadi itu untuk kakin pendeta lebih nyaman dan murid-murid mahasiswa yang waktu itu ikut ada ratusan jadi setiap orang melihat pendeta kenapa dan karena pendeta merasa aduh gak enak jadi kakinya ditaruh lagi ke bawah karena mengangkat kaki ke atas itu kurang enak dilihat 后来 十分 钟 ke atas jadi istirahat sepuluh menit selesai mau lanjut ke sesi kedua 第二 kedua 又 下 lalu sesi kedua juga selesai 我想 说 好吧 就 在 这边 休息 总共 才 三 ket maho jadi total ada tiga sesi jadi pendeta memutuskan yaudah istirahat disini lagi saja 但是 当 我 离开 上课 那个 讲台 的时候 走过 要 休息 tapi saat pendeta waktu itu dari atas mimbar mau turun ke kursi bagian paling depan untuk istirahat itu 有 一个 学生 一个 弟兄 在 远远的 地方 就 大声 喊 ada seorang mahasiswa seorang saudara dia dari bagian aula paling belakang teriak dia bantuin jalan saya kaget pendeta kaget jadi dia menyebutnya ipar kakak ipar kakak ipar kakak ipar jadi pendeta kaget karena di saat itu kan mahasiswa yang sudah menikah hanyalah pendeta kalau belum menikah bagaimana bisa menjadi kakak ipar jadi pasti memanggil pendeta jadi pendeta terus melihat dia ini orang yang manggil saya ipar kok saya tidak kenal jadi saya merasa kacau kok bisa saya tidak mengenal adik ipar saya terus melihat dia jadi saya mencari tahu dari nametag dia namanya siapa kalau benar-benar dia sampai di depan saya dan saya tetap tidak mengenal dia bagaimana tapi karena nametag itu nama nametag tulisannya sangat kecil saya tidak bisa membaca orangnya juga lebih tinggi dari saya lebih kuat badannya keker dia sangat cepat datang jalan ke saya dia kakak ipar kamu melupakan saya jadi saya dikalahkan olehnya jadi pendeta akhirnya jadi kamu sebenarnya adalah adiknya istri saya yang mana saya ingatnya istri saya cuma punya dua adik laki-laki apakah kamu adik ketiganya kok saya tidak tahu lalu orang itu berkata oh pendeta benar-benar melupakan saya lalu disebutkan namanya 黄元晋 是谁 我也 不知道 dia menyebutkan namanya tapi pendeta juga tidak paham jadi namanya siapa 我说 你 你认 错 lalu 你不要 乱叫 kamu salah orang kali jangan sembarang manggil 我只有 娶 一个 太太 我没有 娶 两 个 太太 saya hanya punya satu istri tidak punya istri kedua 你 乱叫 我 人家 會誤 以为 我 还有 第二 太太 kamu salah manggil gitu jangan orang berpikir saya punya istri lain kamu salah orang kali dia 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 mulai menceritakan kisah di masa kecil 十几 年前 belas tahun lalu 我 还 小 的时候 那 说 应该 还 不到 五 岁 刚 我 回 到 我 姐 姐 家 然后 我 也 到了 我 岳父 他们 家 两 个人 就在 那边 一起 住了 大概 三天 我 这个人 也 很 喜欢 小 孩子 所以 我就 跟 那个 玩了 三天 因为 她 是我 太太的 表弟 后来 她就 离开 回台北 去了 他们 叫 住台北板桥 然后 她 从 新 台北 后来 kembali ke sana 我当船到 到处 走 从来没有 见过 面 经过了 15年 她 从这么 短 变成 这么高 哇 那个 变化 很大 变化 很大 那我 还是这么 高 也没有 比较 肥 那时候 还没有 变得 那么 老 所以 她认识 我 我已经 不认识 她 所以 我就跟她 道歉 哎呀 对不起 你这么 亲的 叫我 姐夫 我都不认识 你 因为我们 从来没有 亲近 从来没有 所以我 没有 没有 认识她 所以 雅各 才提醒我们 说 我们要 亲近 神 我们的 神就 亲近 我们 如果 我太太 这个表弟 每个礼拜 都到我家 或者是我 每个礼拜 都到她家 他就是 从这么 来变这么 高 我也认识她 因为彼此 有亲近 这个就是 我们要亲近 神的道理 所以 一个人 要让神 认识 不是只有 你认识 神就可以 不认识 我们 我们要 常常 亲近 神 让神 也认识 你 那 重点是 我们怎么 亲近 神 现在 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 我们 看不见 神 我们 眼睛 看不见 我们 手也 摸不 他 他 到底在哪里 我们也不知道 他 他 在哪里 我们也不知道 他 终于不知道 你怎么 亲近 神 所以我们要理解 亲近 神的方法 我们先看 耶利米爱歌 kita lihat Ratapan 第三章 Pasal 3 Ratapan 3 请看 57 Ayat 57 Ratapan 3 Ayat 57 Engkau dekat tatkala aku memanggilmu Engkau berfirman jangan takut 耶利米先 是在这里 提醒我们 所以 Nabi Yeremia disini mengingatkan kita 说当他有问题 来向神 祷告 祈求的时候 ketika Ia memiliki pertanyaan Ia berdoa kepada Tuhan untuk memohon jawaban 神在哪里 Tuhan di mana Engkau 他说 神就 靠近我 lalu dia bilang Tuhan mendekat pada saya 对我说 你不要害怕 jangan takut 我在你身边 saya di sebelahmu 耶利米先知 当先知 四十年 以上 Nabi Yeremia menjadi Nabi kurang lebih 他所面对的 挑战 太多 setidaknya ada 14 tahun dan challenges yang dia hadapi itu banyak sekali 他被打 他被关 dia dipukul dia dikurung 遇到了 相当大的困難 dia menemui banyak sekali kesulitan kesulitan besar 他心里害怕 di dalam hatinya dia sangat takut 但他又 不能够 tidak bisa kabur dari pekerjaan Nabi 所以他 只有 一个方法 而已 jadi hanya ada satu caranya berdoa pada Tuhan 那他的 体位 是什么 lalu apa yang dia rasakan 本来 我看不到 神 摸不到 神 awalnya tidak bisa melihat Tuhan tidak bisa menyentuh Tuhan tapi ketika ia berdoa Tuhan itu ada di sampingnya jadi cara yang paling mudah untuk mendekat pada Tuhan apa itu kita berlutut berseru pada Tuhan maka Tuhan ada di sekitarmu ini adalah cara termudah untuk mendekat pada Tuhan tapi kita kadang-kadang seringnya melupakan cara atau tidak menganggap cara termudah ini dalam satu hari kita ingat-ingat 24 jam ada berapa lama kita gunakan untuk berdoa mendekat pada Tuhan jadi kita harus sering-sering berdoa mendekat pada Tuhan kita lihat lagi Matthew 18 Matthew 18 kita lihat ayat ke-20 Matthew 18 ayat ke-20 sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku di situ aku ada di tengah-tengah mereka 主耶稣 在这边 应许我们 di sini Tuhan 耶稣 menjanjikan pada kita dia berkumpul dalam Berkebaktyan di dalam nama Tuhan Yesus Maka Tuhan menjanjikan pada kita Dia akan ada di tengah kita Dia akan ada bersama dengan kita Jadi dengan janji Tuhan di ayat ini Kita mendekat pada Tuhan Kita bisa mengikuti segala kebaktyan Yang diselenggarakan gereja Karena setiap kebaktyan Pasti lebih dari dua atau tiga orang Dan saat kita kebaktyan Kita pasti ada dalam nama Tuhan Yesus memulai Jadi di mana Tuhan Yesus Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sepakati dengan kita Tuhan akan ada di tengah kita Seperti hari ini kebaktyan Sabat Setidaknya kita ada puluhan orang disini Dan kita juga di dalam nama Tuhan Yesus berkebaktyan Tuhan Yesus ada disini Karena itu kita harus mendekat kepada Tuhan Melalui kebaktyan Bisa dikatakan Indonesia ini cukup bebas Sangat mudah untuk kita berkebaktyan Dan sekarang kita menjadi lebih mudah untuk datang berkebaktyan Kita lihat anugerah yang sebesar itu Supaya kita bisa dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama berkebaktyan disini Mendekat kepadanya Jadi kita harus memegang kesempatan ini Dalam gereja itu ada banyak sekali ibadah Kebaktyan Sabat Kebaktyan Persekutuan Seperti pada siang hari tadi Berkebaktyan Persekutuan sangat aktif Sebenarnya saya juga ingin untuk ikut bersama Tapi saya juga tidak paham kalian ngomong apa Dan pendeta merasa jika perlu penerjemah lagi jadi lebih susah Tapi karena saya mendengar suara kalian bersekutu dengan sangat gembira Saya pun menjadi gembira Ini adalah keluarga besar dalam rohani Sangat berbahagia Jadi di dalam hati itu penuh Itu pun disebut dengan kebaktyan 宗教教育的聚会也是 Jadi kita juga kebaktyan Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat Banyak sekali kebaktyan yang diadakan gereja Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita dapat mendekat kepada Tuhan Tapi itu akan berbeda Jika di Tiongkok Di antara kita juga ada beberapa orang dari Tiongkok Saya masuk keluar Tiongkok itu ada 60 kali Ada satu kali saya ada ke suatu tempat Tujuan utama saya bukanlah tempat itu Tapi karena masalah Sif kereta Jadi harus tinggal di kota itu Di tempat itu satu malam Dan besoknya baru melanjutkan perjalanan ke tempat yang pendeta ingin pergi Kebetulan di sana ada gereja Dan majelisnya pendeta kenal Jadi pendeta telpon Pendeta katakan Oh pada tanggal berapa Itu saya akan stop di sana satu malam Jadi majelis itu senang Saya pun senang Jadi kira-kira waktu itu sore hari Saya sampai dan berkunjung ke gereja Majelis itu bilang Kita nanti jam enam kita makan malam Dan 7 jam 7 ada kebaktian Dan saya berkira-kira waktu itu Lalu pendeta tanya Apakah biasanya jam 7 jam 8 itu memang kalian berkebaktian Dia jawab tidak Kenapa malam ini jadi ada kebaktian Karena pendeta datang jadi puji Tuhan ketika saya datang jadi ada kebaktian jadi saya akhirnya lanjut ke ruangan pendeta saya menyiapkan sedikit begitu jam 6 ada yang memanggil ayo makan waktu itu belum sampai jam 6 tapi sudah ada yang memanggil akhirnya saya ikut makan kebetulan tempat makan itu ada di sebelah aula jadi mungkin di airnya sana jadi makan bersama 但是我记得 刚刚吃饭 没有多久 dan saya ingat setelah makan belum lama saya mendengarkan dari aula itu ada suara orang memuji Tuhan dan suaranya begitu keras itu mungkin jam 6 lewat 5 lewat 10 masih sangat awal lalu saya tanya kepada majelis ini seorang diakkan apakah jemaat datang jadi diakkan ini bilang oh pendeta boleh lihat jadi pendeta berdiri dari meja makan mendekat kepada jendela untuk mengintip dan saat itu mungkin sudah ada 300 orang dan mereka menyanyi begitu keras lalu saya lanjut untuk makan malam saya belum makan beberapa suap tapi suara nyanyiannya semakin lama semakin keras seperti memanggil saya aduh pendeta gak usah makan lagi deh kami semua nungguin pendeta jadi suara nyanyiannya begitu keras dan ketika mendengar suara nyanyiannya yang begitu keras saya sungguh tidak bisa makan lagi jadi saya akhirnya bilang ke majelis gimana kalau kita percepat ibadahnya mulai jam setengah tujuh kita mulai lebih awal mereka bisa kembali pulang ke rumah dengan lebih awal istirahat boleh-boleh kita sudah ada sekitar tujuh ratus orang jadi akhirnya saya taruh lagi mangkok saya tidak jadi makan saya kembali ke kamar untuk berganti baju yang lebih bagus lalu kami kebaktian sekitar setengah tujuh sampai setengah lapan saya turun 那个 徐子氏 就跑来我前面 挡着我 tapi dia kan yang majelis tadi kayak menghadangi saya 他说 传道 再讲一堂 好吗 我说 可以 ya boleh 当传道 是怕没有讲台 可以讲 不怕 讲道理 当传道 怕没有讲台 可以讲道 当传道 是怕没有讲台 可以讲 不怕 讲道理 当传道 怕没有讲台 可以讲道 jadi pendatat itu takutnya yang ditakutkan adalah tidak ada mimbar untuk untuk berkotbah bukan takut berkotbah 不怕 讲道 bukan takut berkotbah 我说 好吧 可以 ya boleh jadi 7.40 到 8.40 又讲一堂 就两堂 jadi 7.40 sampai 8.40 satu sesi lagi jadi total ada dua sesi jadi saya turun lagi 那个其实 又跑来前面 挡着我 传道 再讲一堂 可以吗 satu sesi lagi ya 我说 已经 8.40 了 他们都不走 8.50 到 9.50 又讲一堂 jadi kami ada satu sesi lagi 8.50 sampai 9.50 我又下来了 setel sesi ketiga saya turun lagi 其实是 又在前面 挡着我 惠道 怎么办 他们还不走 可不可以 再讲一堂 我说 9.50 我第一次 害怕讲道 还有一个晚上 聚会 四次的 他们不走 他们都不走 我说 到底是为什么 他们说传道 我们教会 已经有 三年都 没有一个传道 过来了 他们听到 有传道 高兴 都不得了 所以他们不走 他们都不走了 传道 你敢休息吗 他的意思是说 谁叫你 要来 你被我们抓住 你跑不掉了 我心里想说 来这边过一夜 怎么会遇到这种事情 一个晚上 要讲四篇道理 我后来就答应他 好 我再继续讲 第四篇道理 从十点到十一点 我在讲道的时候 我在想说 我等一下怎么逃 不要让这个 他早就在那个 上去的那个 龙梯口等我了 我 第四篇道理 讲完之后 走出去 我都不看人家 不要看了 所以我 不然在讲下去 就十二点了 我到那个 门口的时候 不是那个 那个 楼梯口的时候 那其实是 跟我讲传道 我不是要叫你 讲道了 我们心里有很多 问题要问你 我都还没有说好 他们都已经 排好桌子跟椅子 我还是坐在前面 他们就拿了 一大碟的问题过来 我说这么多 怎么大家都在玩 后来我就当中 抽一些出来 我拿着 我只答这些 其他我下一次来 全部都解决了 在十五分钟 就十二点 晚上哦 我就跟他们讲 今天晚上到这里 你们不休息 我也要休息 因为我明天一大早 大概五点以前 就要出门 去搭火车 我都站起来 平安再见 但是当传道 怎么可能 让信徒 独自回家 所以我还是到外面 送他们 但是他们不能够 一下子这么多人出去 尤其这么晚 他们一次五个人 他们又是骑那个电动车都没有声音的 所以他们 他们又是骑那个电动车都没有声音的 所以他们五个五个出去 ditutupi oleh kain mereka harus keluarnya lima orang lima orang 单单送他们出去 jadi saya juga menunggu mereka lima orang 也要半个小时 itu pun harus setengah jam 那么多走 已经快十二点半了 itu udah hampir setengah satu 那我就上去 准备洗澡 然后休息 dan saya akhirnya ke ruangan untuk siap-siap mandi dan istirahat 我洗完澡 躺在床上 要睡觉的时候 ketika saya selesai mandi dan berbaring di kasur 我睡不着 睡不着 不是不累 睡不着 不是不累 saya tidak bisa tidur bukan berarti saya tidak lelah 是心里 一直反复 在想这件事情 tapi dalam hati saya terus memikirkan hal ini sama-sama jemaat gereja Yesus jati kenapa kita disini bisa begitu 他们难道 不重视 信仰吗 begitu gampang gitu beribadah apakah mereka tidak mempentingkan iman mereka ini adalah jemaat di Indonesia yang harus kita pikirkan 为什么 我们这么 幸福 kok bisa-bisanya kita begitu mudah begitu bahagia banyak sekali pendeta yang bisa datang untuk berkotbah demi kita sungguh berbahagia tapi sangat berbahagia tidak berarti kita bersedia dengan senang hati untuk mendengarkan firman Tuhan ini hal yang harus kita pikirkan Alkitab mengatakan yang diberikan lebih itu nantinya akan diminta lebih Tuhan memberikan kepada gereja Indonesia banyak sekali nanti Tuhan juga akan meminta banyak pertanggung jawaban dari gereja Indonesia tapi ketika Tuhan meminta pertanggung jawaban dan kita tidak bisa memberikan apapun maka kebahagiaan yang tadi itu menjadi derita kita pribadi jadi kita harus tahu bagaimana caranya mendekat pada Tuhan Tuhan sudah menjanjikan pada kita 不管在哪里 tidak peduli dimanapun jika ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan 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 sebuah sebuah aksi iman kita 不管 你在印尼 在中国 在美国 在台湾 都一样 tidak peduli kita di Indonesia di Tiongkok di Amerika di Taiwan semuanya sama 不管在哪里 tidak peduli dimanapun jadi kita perlu menggunakan kebahagiaan untuk mendekat pada Tuhan jika kita sering mendekat pada Tuhan 那 Tuhan juga akan mendekat pada kita maka kita juga akan dikenal oleh Tuhan kita kembali ke Yohanes 10 ayat 27 bagian akhir mereka juga mengikut aku jadi domba Allah harus mengikuti langkah Tuhan artinya mengikut Tuhan mengikut Yesus adalah hal yang sangat mudah tapi karena kita tidak bersedia maka kita tidak mengikut Yesus dalam kita mengikut Yesus kita akan menemui banyak sekali situasi situasi yang berbeda dapat membuat kita berubah pikiran apakah kita akan mengikuti Yesus terus atau tidak 比如说 主 Yesus 要见到 Yerusalem misalnya ketika Tuhan Yesus ingin masuk ke Yerusalem 圣经 圣经 yang kita mengatakan banyak orang memetik atau mengkat batang pohon, palem. Dan menaruhnya ke jalanan yang akan ditempuh oleh Yesus. Tidak cukup. Mereka juga melepaskan pakaian luar mereka. Juga ditaruh ke jalanan yang akan dilalui Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Lalu orang yang mengikutinya juga bersorak-sorai. Hosana bagi Raja kami yang layak dipuji. Jadi ketika Tuhan Yesus ingin masuk ke Yerusalem, Ia mendapatkan pujian dan kemuliaan dari manusia. Jadi orang yang mengikuti Yesus yang di belakang Tuhan Yesus secara tidak langsung juga mendapat pujian dan kehormatan itu. Dengan situasi seperti ini, banyak orang ingin ikut Tuhan. Karena Tuhan Yesus mendapatkan kemuliaan dan sorak-sorai dari orang. karena secara tidak langsung, kita juga mendapatkan pujian dan kehormatan dari orang-orang. Tapi pujian dan kehormatan dari manusia ini sangatlah singkat. hanya tujuh hari. Hanya tujuh hari. Ketika hari ketujuh, Yesus berarti bukan sesuai dari orang-orang yang luas. Ketika terakhir, Tuhan Yesus juga dilaporkan. Akhirnya Tuhan Yesus disalipkan Tapi sebelum Tuhan Yesus disalipkan Dia juga dipukul Dipukulnya sangat parah Juga harus memikul salipnya sendiri Dan datang ke Go-Go-Go-Tang untuk disalipkan disana Alkitab menyatakan Ketika Yesus menuju Go-Go-Go-Tang Satu orang pun tidak ada yang mengikuti Yesus Bukankah seharusnya Ketika Tuhan Yesus memikul salip ini menuju Go-Go-Tang Setidaknya adalah satu orang rasul yang membantu dia memikulnya Tapi semua orang kabur bahkan dua belas rasul itu Sampai akhirnya ada satu orang yang meminta Orang luar yaitu Simon Untuk bantu Yesus memikul salip Orang-orang ini juga adalah orang yang bersama dengan Tuhan Yesus Tujuh hari yang lalu datang ke Yerusalem Sangat senang, sangat penuh dengan kemuliaan datang ke Yerusalem Tapi ketika Tuhan Yesus menuju Go-Go-Go-Go-Go-Tang Tidak ada yang datang Inilah situasi dalam mengikuti Yesus Setiap situasi itu Kita pasti akan menemuinya Kadang-kadang saat kita mengikuti Yesus Itu penuh dengan kemuliaan Sungguh berbahagia Mendapatkan pujian Seperti berjalan menuju Yerusalem Tapi suatu kali nanti Pasti Tuhan Yesus juga akan meminta kita Misalnya memanggil Pandeta Ayo, jalan bersama-sama dengan aku menuju Go-Go-Go-Go-Tang Apakah kamu bersedia? Saat zaman Yesus tidak ada yang bersedia? Kita sekarang, apakah kita bersedia? Tapi untuk menjadi domba Tuhan Dikatakan kita harus mengikuti Yesus Entah itu menuju Yerusalem Jalan yang penuh kemuliaan Ataupun jalan menuju Go-Go-Go-Go-Tang Yang sangat menyusahkan Tapi kita harus bertekad Untuk dapat mengikuti Yesus sampai akhir Banyak orang Ikut bersama-sama dengan Tuhan Mengikuti Dia menuju jalan ke Yerusalem Tapi ada juga jemaat-jemaat Yang sekarang sedang berjalan menuju Go-Go-Go-Tang Entah itu jalan yang apa Kita harus terus mengikuti Yesus Menuju Yerusalem seperti jalan yang membahagiakan Tapi itu kemuliaan itu didapatkan dari manusia Yang sangat cepat hilang Tapi jika kita menuju Go-Go-Go-Go-Tang bersama Tuhan Yang kemuliaan yang kita dapatkan adalah dari Tuhan Dan yang dari Tuhan ini adalah sesuatu yang kekal Terakhir kita akan lihat Filippi 2 Di 6节到第 11节 Filippi 2 Di 6节到第 8节 Si指着 Yesus受苦的路 Filippi 2 ayat 6 sampai 8 itu mengatakan Ketika Yesus menderita Setelah dia menuju salib Dan di ayat 9 sampai 11 dikatakan Dikatakan Allah sangat meninggikan dia Dan mengharuniakan kepadanya Nama di atas segala nama Sehingga semua yang ada di langit Dan di bumi Itu dalam nama Tuhan Yesus Berteguk lutut Dan mengaku Yesus adalah Tuhan Ini adalah kemuliaan dari Tuhan Jadi kemuliaan yang sesungguhnya Bukanlah kemuliaan saat kita jalan menuju Yerusalem Tapi kemuliaan yang didapat dari Susahnya menuju Golgotha Itulah kemuliaan yang sesungguhnya Jadi kalau kita dapat Mengikuti Yesus sampai akhir Menjalani jalan menuju Golgotha Dan bersedia untuk sama-sama Susah dengan Tuhan Berapa banyak kemuliaan yang Tuhan Yesus terima Di atas kayu salib Berapa banyak kemuliaan yang Tuhan Yesus dapatkan Di kayu salib itu Berapa pula itulah yang kita dapatkan Bersama dengan Tuhan Yesus juga Kita semua adalah domba Tuhan Karena itu kita harus mengikuti Yesus sampai akhir Semoga Tuhan menambahkan iman kita Agar kita dapat Sungguh-sungguh menjadi domba Allah Kodbah hari ini sampai disini Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya